Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Masih semangat? Bertemu lagi dengan Pak Setta disini Di mata pelajaran sejarah Indonesia Pertemuan yang kelima Dengan tema pola hunian manusia praaksara Seperti yang sudah kalian lihat di tampilan Kalian bisa melihat disini Ada gua Di mana sedang terjadi aktivitas ekskavasi atau penggalian Yang dilakukan oleh orang-orang Di bawah pengawasan balai arkeologi Untuk menggali Atau menemukan sebuah situs bersejarah pastinya Nah terkait dengan tema pola hunian manusia praaksara Berarti kalau kita bicara tentang pola hunian Dekat dengan tempat tinggal Lantas apa hubungannya pola hunian dengan gua Pada pertemuan yang pertama Pak Setta sudah menampilkan Beberapa gambar Mengenai Foto-foto Gua Yang ada di Indonesia Dimana gua tersebut Banyak sekali ditemukan lukisan Itu artinya Bahwa Pada masa praaksara Manusia Purba Atau manusia yang hidup Di zaman praaksara Lebih sering Mendiami Gua Ya Untuk apa Yang pertama Untuk berlindung Dari Cuaca Dan yang kedua Berlindung Dari Binatang Buas Ya Yang ketiga Berlindung Dari serangan Manusia purba yang lainnya Oke Kita menuju ke next slide Oke Ini adalah Situs Yang ada di Flores Tempat Ditemukannya Ditemukannya Manusia Kerdil Atau Homo Hobbit Ya Terlihat disini Bahwa Di Gua Tersebut Ya Banyak sekali Penggalian Penggalian Atau ekskavasi Yang dilakukan oleh Tenaga ahli Pastinya Agar tidak Merusak Temuan yang lain Jadi Jadi Nama Situs Ini Adalah Gua Liang Bua Yang tempatnya Ada di Flores Nusa Tenggara Timur Oke Kita menuju Ke next slide Nah Kita bisa Lihat disini Bahwa Gua itu Seperti Ceruk Ceruk Dimana Di Bagian Dalam Ini Sudah Pasti Disini Adalah Tempat Untuk Tinggal Tempat Tinggal Bagi Manusia Praaksara Tersebut Oke Next slide Oh Ternyata Sudah Pertemuan Yang berikutnya Berarti Setelah Pak Septa Memberikan Penjelasan Ini Mengenai Pola Hunian Manusia Praaksara Pak Septa Akan Menampilkan Video Mengenai Gua-gua Yang ada Di Indonesia Dimana Gua Tersebut Merupakan Gua Yang Dihuni Oleh Manusia Praaksara Atau Manusia Purba Yang Hidup Di Indonesia Ada Empat Gua Ya Dua Di Sulawesi Satu Di Jawa Dan Satu Lagi Di Papua Silahkan Nanti Kalian Cermati Dengan Saksama Ya Empat Video Mengenai Gua Tersebut Karena Nanti Akan Ada Pertanyaan Mengenai Pola Hunian Manusia Masa Praaksara Oke Kita Akan Simak Bersama Sebelum itu Ini akan Saya Matikan Saja Oke Kita akan Lihat Namanya Yang pertama Adalah Gua Leang Leang Terletak 11 km Dari Kota Maros Termasuk Dalam Kawasan Taman Nasional Banti Murung Dikelilingi oleh Pegunungan Kars Nah Dahulu Kala Tempat Ini Adalah Lautan Wah Pak Kok Bisa Nah Buktinya Kalau Tempat Ini Dulu Adalah Lautan Itu Banyak Ditemukan Kerang Dan Fosil Lautan Lainnya Pernah Dihuni Manusia Purba Sekitar 3000 Sampai 8000 Tahun Sebelum Masehi Silahkan Dicatat Nih Nanti Kita Sesuaikan Manusia Purba Apa Yang Hidup Pada Tahun 3000 Sampai 8000 Tahun Sebelum Masehi Nah Batuan Karts Yang Ada Di Maros Itu Juga Banyak Ditemukan Di Cina Dan Vietnam Nah Di Taman Ini Di Taman Leang Leang Ini Banyak Ditemukan Ratusan Gua Prasejarah Nah Lukisan Gua Prasejarah Itu Yang Pertama Ditemukan Tahun 1950 150 Oleh Van Hegren Dan Ternyata Leang-leang Sendiri Itu Dalam Bahasa Makassar Artinya Goa Jadi Goa Yang Terletak Di Wilayah Leang-leang Ya Oke Video Yang Kedua Penemuan Lukisan Purbakala Di Sulawesi Selatan Bukti Manusia Cerdas 44.000 Tahun Silam Ini Malah 44.000 Tahun Silam Selama Ini Banyak Penelitian Yang Menyebut Bahwa Gambar Cap Tangan Manusia Sebagai Yang Tertua Asumsinya Gambar Tangan Paling Mudah Dibuat Tinggal Taruh Tangan Di Gua Untuk Mencetak Lukisan Namun Lukisan Yang Menggambarkan Konteks Perburuan Ini Dianggap Mencengangkan Karena Membutuhkan Manusia Dengan Pengetahuan Yang Luar Biasa Untuk Bisa Menggambar Hal Semacam Ini Menggambarkan Bahwa Berburu Butuh Sebuah Keahlian Dalam Menggambar Lukisan Dinding Gua Perbakala Berumur 44.000 Tahun Ini Ditemukan Di Gua Di Sulawesi Selatan Memperlihatkan Seekor Anoa Sedang Diburu Sekelompok Figur Setengah Manusia Dan Setengah Hewan Oke Ini Figur Anoanya Yang Diburu Oleh Manusia Ini Figur Manusia Dan Figur Hewan Nih Membawa Ini Dengan Tombak Dan Tali Lukisan Selawesi Selatan Ini Mengalahkan Usia Lukisan Gua Di Kalimantan Yang Ditemukan Pada 2018 Lalu Dan Diketahui Berumur Sedikitnya 40.000 Tahun Beberapa Peneliti Memperkirakan Lukisan Perbakala Di Sulawesi Selatan Ini Adalah Kisah Terekam Yang Tertua Di Dunia Lukisan Gua Ini Terletak Di Situs Leang Buluk Sipo Empat Yang Merupakan Satu Dari Ratusan Gua Di Daerah Kars Maros Pangkep Sulawesi Selatan Nah Ini Adalah Salah Satu Gua Yang Termasuk Di Situs Leang Leang Tadi Lukisan Perbakala Ini Ditemukan Oleh Tim Peneliti Dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Indonesia Bersama Tim Peneliti Dari Universitas Griffith Australia Pada 2017 Temuan Lukisan Perbakala Ini Kemudian Dimuat Kedalam Jurnal Nature Lukisan Lukisan Terpampang Dengan Lembar Hampir 5 Meter Yang Menampilkan Anoa Dan Babiliar Di Samping Gambar Gambar Hewan Terdapat Figur Yang Lebih Kecil Mirip Manusia Tapi Juga Punya Bagian Tubuh Hewan Seperti Ekor Dan Moncong Pada Salah Satu Bagian Terdapat Lukisan Anoa Yang Diapit Sejumlah Figur Memegang Tombak Tim Peneliti Menganalisa Bebatuan Yang Disebut Popcorn Yang Membentuk Pada Lukisan Gua Uranium Pada Mineral Perlahan Berubah Menjadi Thorium Sehingga Tim Peneliti Mengukur Kadar Isotok Pada Elemen Elemen Ini Mereka Menemukan Bebatuan Pada Lukisan Babi Mulai Membentuk Sedikitnya 43.900 Tahun Lalu Dan Bebatuan Lukisan Babi Oke Kalian Bisa Cermati Ini Bebatuan Pada Dua Anoa Setidaknya Berumur 40.900 Tahun 40.900 Tahun Lukisan Di Selawesi Selatan Ini Bukanlah Yang Tertua Di Dunia Tahun 2018 Lalu Sejumlah Ilmuwan Menyatakan Telah Menerima Lukisan Paling Tua Buatan Manusia Pada Segidang Batu Di Afrika Selatan Yang Berumur 73.000 Tahun Lukisan Di Menduga Ini Mungkin Kisah Terekam Paling Tua Yang Ditemukan Sebelumnya Seni Batu Yang Ditemukan Di Lokasi Lokasi Eropa Berumur Sekitar 14.000 Sampai 21.000 Tahun Lalu Dianggap Sebagai Karya Seni Narasi Tertua Di Dunia Lukisan Perbakala Di Sulawesi Selatan Ini Tentang Aktivitas Perburuan Manusia Terhadap Babi Dan Anoa Yang Diakini Berusia 44.000 Tahun Mengejutkan Banyak Pihak Penemuan Ini Memberi Pengetahuan Baru Tentang Awal Mula Pemikiran Manusia Modern Tentang Bagaimana Manusia Purba Pada 44.000 Tahun Lalu Di Penemuan Ini Memberi Pengetahuan Bagaimana Cara Manusia Purba Menggambar Lukisan Secara Detail Mampu Menggambarkan Lukisan Secara Detail Namun Begitu Penemuan Lukisan 44.000 Tahun Ini Tidak Serta Merta Menjadikannya Sebagai Awal Mula Peradaban Manusia Para Peneliti Menjelaskan Bahwa Peradaban Manusia Tidak Berkembang Secara Linier Nah Ini Yang Perlu Kalian Perhatikan Bahwa Peradaban Manusia Di Berbagai Wilayah Itu Berkembang Bersamaan Pada Satu Waktu Peradaban Manusia Di Berbagai Wilayah Di Dunia Berkembang Secara Bersamaan Di Satu Waktu Dan Di Berbagai Tempat Seperti Di Eropa Dan Nusantara Jika Di Eropa Hewan Yang Digambarkan Adalah Gajah Berbulu Lebat Yakni Mamot Maka Di Indonesia Jenis Hewan Yang Digambarkan Lebih Kepada Hewan Endemik Seperti Anoa Di Sulawesi Selatan Jadi Kalau Di Eropa Itu Gajah Atau Mamot Kalau Di Nusantara Itu Yang Khas Endemik Itu Banyak Di Satu Wilayah Jadi Anoa Itu Adalah Binatang Yang Khas Di Sulawesi Tentu Saja Penemuan Lukisan Dinding Gua Ini Perlu Dirawat Dan Dijaga Disinilah Pemerintah Berperan Penting Terlebih Masih Banyak Hal Yang Mungkin Saja Akan Terungkap Darinya Yang Bakal Membuat Sejarah Di Buku Pelajaran Harus Ditulis Ulang Nah Ini Ya Menandakan Dan Membuktikan Kalau Manusia Beraksara Itu Tinggal Polah Hunianya Di Gua Tinggalnya Di Gua Oke ya Yang Ketiga Ini Adalah Gua Yang Ada Di Jawa Barat Mengungkap Misteri Nenek Moyang Orang Sunda Nah Nama Guanya Adalah Gua Pawon Di Gunung Masigit Pada Larang Kabupaten Bandung Barat Nah Selama Periode Ekskavasi Penggalian Mulai Dari Dari Tahun 2003 Hingga 2017 Itu Telah Ditemukan Tujuh Fosil Manusia Purba Nah Ini Kalau kita Lihat Pertangan C14 Kita Menemukan Tiga Dari 2600 Kemudian Satu Dari 7300 7300 Tahun Kemudian Satu Dari 9500 Kemudian Dari 10 Dan 11000 Jadi Sampai Sekarang Kita Sudah Menemukan 7 Individu Dari Periode Yang Berbeda Di Gua Pawon 7 Individu 7 Fosil Dari Periode Yang Berbeda Itu Menggambarkan Panjangnya Fungsi Gua Pawon Sebagai Tempat Beraktivitas Manusia Masyarakat Ini Yang 7000 Tahun Ditemukan Tahun 2004 Ini di Atas Umur 20 Dan Rata-rata Ini Semuanya Umur 32 Tahun Sedangkan Untuk Jenis Kelaminnya Karena Ini Lebih Bersudut Ini Kita Duga Kita Isimakan Sebagai Laki-laki Nah Ini Kerangka Yang Ketujuh Diperkirakan Berusia 11.000 Tahun Ukuran-ukuran Dari Giginya Yang Menunjukkan Proporsi Dari Tinggi Badan Besar Tubuh Besar Rahan Itu Menunjukkan Ke Arah Rasnya Untuk Sementara Kita Masih Bisa Menyimpulkan Berapa Ini Sebetulnya Termasuk Dari Ras Mongoloid Jadi Ini Dari Ras Mongoloid Kita Kilas Balikan Kebelakang Kehidupan Yang Pernah Ada Khususnya Di Kawasan Jawa Barat Atau Kita Luaskan Ke Indonesia Bahwa Di Masa Lalu Terjadi Proses Migrasi Manusia Bahwa Manusia Yang Ditemukan Di Guapon Mengisi Bagian Mata Rata Migrasi Yang Pernah Hidup Di Jawa Marah Sudah Tiga Lokasi Kita Menuju Ke Gua Yang Ke Empat Selamat Selamat datang Di In the face Mystery Channel Yang membahas Berbagai misteri Yang ada Di seluruh dunia Ini bukan Purnografi Yang membahas Gua Gua Yang disebut Terdapat Lukisan Alien Di Dalamnya Indonesia Adalah Sebuah Negara Yang Memang Kaya Akan Keindahan Alamnya Sehingga Banyak Wisatawan Manca Negara Berbondong Bonong Datang Ke Indonesia Untuk Menikmati Liburan Untuk Melihat Dan Menikmati Tempat Tempat Wisata Yang Sangat Menakjubkan Terutama Di Wilayah Papua Pulau Paling Timur Indonesia Ini Memiliki Segala Keindahan Alam Yang Tak Habis Untuk Dijelajahi Daratan Dan Alam Bawah Lautnya Menjadi Surga Tersendiri Bagi Para Penggemar Wisata Alam Tak Hanya Alam Yang Kaya Papua Juga Mempunyai Kearifan Budaya Lokal Yang Masih Bertahan Di Zaman Serba Modern Ini Menjelajahi Papua Tentunya Akan Menjadi Sebuah Pengalaman Menarik Yang Bisa Kita Ceritakan Keluarga Ribuan Tahun Lalu Manusia Purba Banyak Tinggal Di Gua Gua Mereka Tidur Membuat Senjata Hingga Mengekspresikan Kemampuan Seninya Pada Dinding Dinding Batu Yang Sangat Keras Akibatnya Indonesia Memiliki Setidaknya Lima Gua Yang Memiliki Lukisan Purba Di Dalamnya Gua Itu Terdiri Dari Gua Liangkobori Yang Ada Di Sulawesi Tenggara Gua Betai Dan Gua Gua Maluku Dan Yang Terakhir Gua Cantilola Empat Gua Yang Disebutkan Pertama Memiliki Lukisan Yang Cukup Menarik Lukisan Tersebut Bergambar Hewan Purba Dan Juga Manusia Berbeda Dengan Empat Tempat Sebelumnya Gua Cantilola Justru Memiliki Lukisan Yang Aneh Yang Disebut Menyerupai Alien Lukisan Itu Menyerupai Manusia Namun Dengan Wujud Yang Aneh Sebagian Orang Percaya Kalau Gua Itu Pernah Dihuni Oleh Alien Atau Makhluk Luar Angkasa Dari Desa Sukudani Pengunjung Harus Naik Kekawasan Perbukitan Yang Cukup Terjal Dan Menantang Biasanya Untuk Bisa Ke Gua Kita Harus Menggunakan Desa Pemandu Agar Selamat Sampai Ke Atas Sepanjang Perjalanan Menuju Gua Pemandangan Lembah Dan Perbukitan Sangatlah Indah Setelah Perjalanan Yang Melelahkan Pengunjung Akan Tiba Di Mulut Gua Yang Lebar Di Depan Mulut Gua Ada Tempat Luas Seperti Aula Yang Luas Lengkap Dengan Stalaktit Dan Stalak Mid Semua Yang Ada Di Dalam Gua Masih Alami Dan Belum Tersentuh Tangan Manusia Pengunjung Bisa Masuk Ke Aula Pertama Ini Dan Akan Merasakan Dingin Lembab Dan Nyamannya Udara Di Dalam Gua Cantilola Tidak Jauh Dari Aula Pertama Aula Kedua Yang Juga Memiliki Pesona Luar Biasa Di Dalam Aula Ini Pengunjung Akan Menemui Lukisan Lukisan Aneh Yang Berbentuk Mirip Sekali Dengan Alien Lukisan Itu Tergambar Di Dinding Gua Yang Terletak Sangat Jauh Dari Permukaan Tanah Jika Dilihat Sekilas Lukisan Itu Menyerupai Manusia Namun Memiliki Kepala Gundul Dan Empat Jari Jika Kita Berpikir Realistis Manusia Purba Yang Kemungkinan Ada Di Papua Akan Sulit Melakukannya Pertama Letaknya Sangat Tinggi Dari Tanah Selain Itu Makhluk Yang Digambar Juga Tidak Sesuai Dengan Wujud Manusia Pada Umum nya Bisa Jadi Alien Memang Pernah Tinggal Di Dalam Gua Yang Besar Ini Lebih Ke Sain Fis Apa Ya Sain Ilmiah Yang Berbau Misteri Dari Cerita Yang Dituturkan Dari Satu Generasi Ke Generasi Lain Diceritakan Bahwa Di Masa Lalu Ada Alien Yang Tinggal Di Gua Ini Lalu Menggambar Sesuatu Di Dinding Sesuai Dengan Wujud Mereka Gua Yang Konon Sangat Dalam Dan Gelap Ini Ternyata Menjadi Kerajaan Kelalawar Saat Menjelang Senja Ratusan Kelalawar Akan Keluar Dari Gua Dengan Suara Yang Melengking Mereka Akan Mencari Makan Setelah Tidur Panjang Seharian Kelalawar Ini Akan Berkerumun Membentuk Kloni Yang Menakjubkan Sekaligus Mengerikan Semakin Kedalam Gua Koloni Dari Kelalawar Ini Semakin Banyak Bahkan Lantai Dari Gua Akan Dipenuhi Ketorannya Yang Menggunung Selain Kelalawar Yang Jumlahnya Sangat Banyak Di Dalam Gua Juga Terdapat Sungai Bawah Tanah Yang Konon Di Dalamnya Masih Banyak Makhluk Yang Belum Ditemukan Oleh Manusia Gua Kontin Lola Merupakan Cagar Wisata Yang Memang Tidak Menjadi Destinasi Wisata Favorit Bagi Para Wisatawan Yang Mendatangi Lembah Baliem Sehingga Terlihat Sangat Jarang Pencinta Travelling Yang Datang Ke Lokasi Wisata Ini Padahal Gua Tersebut Memiliki Berbagai Pesona Yang Masih Sangat Jarang Diketahui Masyarakat Tim Balai Arkeologi Papua Yang Pernah Melakukan Penelitian Pemukiman Masa Prasejarah Menemukan Sumber Air Tawar Dengan Udang Transparan Di Dalamnya Keberadaan Air Ini Sangat Penting Dalam Sebuah Pemukiman Prasejarah Oke Ditemukan Sungai Air Tawar Di Bawah Gua Manusia Prasejarah Dalam Memilih Lokasi Sebagai Tempat Tinggal Didasari Oleh Tempat Yang Aman Dan Nyaman Untuk Ditinggali Selain Itu Keberadaan Sumber Air Tawar Yang Menjadi Pertimbangan Serta Ketersediaan Sumber Makanan Di Lingkungan Sekitar Juga Yang Terletak Di Ketinggian Juga Dianggap Sangat Strategis Aman Dari Segi Musuh Atau Serangan Binatang Buas Sedangkan Yang Dimaksud Gambar Alien Oleh Wisatawan Ini Sebenarnya Termasuk Sebagai Rock Art Atau Seni Gambar Cerdas Yang Dibuat Oleh Manusia Persejarah Jika Kalian Suka Dengan Channel Ini Jangan Lupa Disubscribe Like Comment Share Dan Jika Kalian Ada Pertanyaan Ada Apa Ya Kesulitan Atau Rasa Penasaran Silahkan Kalian Komentar Di Kolom Komentar Youtube Nanti Pak Septa Jawab Sesuai Dengan Yang Pak Septa Ketahui Saya Kira Itu Dulu Yang Bisa Pak Septa Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Saya Akhiri Selamat Pagi Dan Assalamualaikum Wabarakatuh